Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di Channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 151. Kumpulkan uang. Bersama, kamu belum membayar 450 ribu yuan untuk makananmu. Bagaimana, kamu bisa tidak membayar? Apakah kamu pikir hotel, akan membiarkanmu pergi? Jika kamu tidak membayar, dia mendengus dingin. Saya tidak perlu, mengeluarkan uang untuk, makan di sini. Bagaimana, saya bisa memiliki hutang? Apakah anda melakukan, kesalahan? Def, mengangkat alisnya dan, berkata, kamu tidak harus bertindak. Bodoh di sini. Begitu banyak, orang yang menonton. Dan, ada begitu banyak staff, layanan di hotel. Apakah, kamu ingin makan makanan, raja? Jangan berpikir bahwa, kamu merasa sangat baik, hanya setelah kamu keluar, dari penjara. Sekarang, ini, adalah milik keluarga su. Jika, kamu ingin makan makanan, bawang di sini. Kamu, membuat kesalahan besar. Bradley berpikir bahwa, Def, mengandalkan identitasnya, sebagai tahanan reformasi, tenaga kerja. Ingin makan, makanan tuan. Saya tidak makan bawang. Anda bisa bertanya kepada, hotel. Apakah saya perlu, membayar makanan saya? Def berkata sambil, tersenyum. Bradley memandang Def, dengan wajah bingung. Dan, akhirnya melihat ke meja, depan dan bertanya. Orang, ini ingin makan makanan, bawang dan tidak mau, membayar. Apa yang akan, kamu lakukan? Halo tuan ini. Tuan Chen, tidak perlu mengeluarkan, uang untuk makan di sini. Wanita di meja depan, berkata dengan sangat, sopan. Singkatnya, itu seperti lima, guntur yang menghantam, puncak, dan Bradley tertegun. Di tempat, bahkan yang lain terkejut. Mereka tidak mengerti, mengapa Def bisa makan, di sini tanpa mengeluarkan, uang. Kenapa, kenapa dia tidak, mengeluarkan uang? Bradley bertanya tidak, percaya. Saya tidak perlu, menjelaskan kepada Anda, bahwa untuk 2,1 juta yang, Anda keluarkan. Selain, 450 ribu tuan Chen, Anda, masih perlu membayar 1,65 juta. Apakah itu kartu kredit, atau transfer. Wanita di meja depan, berkata dengan rendah hati. Kali ini, Bradley benar-benar, bodoh. Dia benar-benar, tidak mengerti, apa identitas. Def, bagaimana dia bisa, makan di regal hotel tanpa, mengeluarkan uang. Aylan dan Winnie juga, menatap Def tidak percaya. Mereka benar-benar ingin, melihat Def lewat, uang untuk menipu. Seorang wanita tidak begitu, mahal. Kamu bisa, memberikannya kepada 1,65 juta untuk makan sekarang. Titik, Def memandang Bradley, dengan mencibir, dengan jijik, dan jijik di matanya. Merasakan mata Def, dengan dingin. Dia tiba-tiba, mengerti kamu, kamu, menipuku. Def tidak perlu, mengeluarkan uang untuk, makan di sini. Tentu saja, dia hanya bisa memesan, anggur mahal untuk diminum. Tetapi Bradley tidak tahu, dia, bahkan berpura-pura bodoh. Dan membandingkan dengan, Def. Dan kali ini dia terjebak, oleh Def. Itu hanya menipumu. Apa, yang bisa kamu lakukan? Def mengakui tanpa ragu-ragu. Sejak awal, dia berencana, untuk mengadu kedinginan. Ini, Tuan, tolong bayar uangnya. Titik, Kasir depan mendesak. Bradley, Bradley sudah sedikit, gemetar karena marah saat. Ini, bagaimana dia bisa, memiliki begitu banyak uang, sekarang. Tetapi jika dia, secara langsung meminta, orang-orang ini untuk, menyumbangkan uang. Desain karakter yang telah, dia kerjakan dengan susah. Payah akan runtuh, geser. Kartu Anda, resepsionis mengambil, kartu dan dengan cepat, mengembalikannya dan, berkata, saldo kartu Anda, tidak cukup. Bradley berpura-pura, mengambil kembali kartu itu, dan berkata, tidak mungkin, ada pembayaran 2 juta yang, mengatakan bahwa itu, diterima hari ini. Kamu belum, menelpon saya, pada saat ini. Semua orang, memandang Bradley, dan, satu persatu mulai, berkeringat di dahi mereka. Mereka benar-benar takut, Bradley tidak punya uang, dan akhirnya meminta, mereka untuk, mengumpulkan uang, ini lebih dari 1 juta. Dan, mereka akan mengambil, lebih dari 100 ribu saja. Siapa yang punya banyak, uang, kakak Bradley, apa yang, harus saya lakukan? Aylan, bertanya pada Bradley, dengan cemas, yah, aku tidak menerima, pembayaran untuk barang. Hari ini, semua orang, mengumpulkan uangnya. Ketika pembayaranku tiba, aku akan membayarmu. Kembali, Bradley menoleh dan, berkata kepada semua orang, yah, mari kita semua, bersama-sama. Kakak Bradley karena pembayaran, barangnya belum diterima. Saya akan meminta kakak Bradley untuk, mengembalikannya kepada, semua orang nanti. Aylan juga membantu. Bradley menjelaskan, bab 152, mobil itu disewa. Ketika semua orang, mendengarnya. Mereka, semua tersentak. Dan hal-hal, yang mereka khawatirkan, akhirnya datang. Aku, aku hanya punya, uang seribu dolar. Saya juga tidak punya uang. Dan saya tidak bisa, membayar tagihan. Sekarang, aku punya 10 ribu. Tapi itu, tidak cukup. setiap orang tidak dapat, menghasilkan, seratus, delapan puluh ribu. Dan, terlalu jauh di belakang untuk, mengikuti lebih dari satu juta. Pada saat ini, Dave duduk di, sofa di lobby. seseorang telah, menyiapkan piring buah, untuknya. Dan kemudian dia, melihat Bradley dan, keinginan mereka saat, memakan buah. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa pergi dari, sini. Wanita di meja depan, membekukan wajahnya. Dan, kemudian mengambil walkie-talkie perhatian dari, Departemen Keamanan. Seseorang ingin makan, makanan bawang. Singkatnya, mereka semua, mengejutkan Bradley. Ini, adalah hotel yang kaya. Dan, jika Anda berani makan, makanan raja di sini. Itu, berarti mencari kematian. Segera, lebih dari selusin. Penjaga keamanan datang, dengan senjata secara, agresif. Dan mengepung, mereka semua, di mana orang-orang ini, melihat pertempuran, semacam ini. Mereka sudah, lama takut mati. Mereka semua memandang, Bradley. Dan sekarang, mereka hanya bisa, mengandalkan Bradley, melihat penjaga keamanan, yang menatapnya dengan, dingin. Dia juga sangat, ketakutan. Dan wajahnya, berubah warna, Kak Bradley. Bukankah, kamu datang ke sini dengan, Mercedes Benz S. Kamu, harus menjamin mobilmu di, sini dulu. Ya, kamu taruh mobil di sini, dulu. Lalu bayar tagihannya. Saat pembayaran tiba, kami benar-benar tidak, punya uang. Tidak seperti, Brother Bradley. Kamu adalah, bos besar. Lebih dari satu, juta. Semua orang, memperhatikan. Dan pada, saat yang sama memuji, Bradley. Bradley tampak malu saat, ini. Dan akhirnya berkata, tanpa daya saya, mobil, saya disewa. Tidak ada cara, untuk menekannya di sini. Ketika kata-kata Bradley, keluar. Semua orang, tercengang. Bahkan Aylan, memandang Bradley dengan, tidak percaya. Baru saja Dave mengatakan, bahwa mobil dingin itu, disewa. Dan tidak ada dari, mereka yang percaya. Tetapi, sekarang mereka telah, ditampar. Kali ini, semua orang, menjadi panik. Jika Bradley ini, adalah orang kaya semu. Maka uang itu akhirnya akan, mereka keluarkan. Karena kamu tidak bisa, mengambil uangnya. Jangan, salahkan kami karena, bersikap kasar. Kasir depan, melihat bahwa orang-orang, ini tidak dapat mengambil, uangnya. Jadi dia berkata, bawa semua orang ini ke, belakang dan biarkan, manajer berurusan dengan, mereka. Jangan tinggal di sini, mempengaruhi bisnis. Melihat ini, lebih dari selusin. Penjaga keamanan, bersenjatakan senjata, akan, maju dan menangkap, orang-orang ini di belakang. Kali ini, orang-orang ini, ketakutan. Dan Bradley juga, ketakutan dan buru-buru. Berkata saya, saya, memberi uang. Saya hanya, membayar uang saya sendiri. Biarkan saya pergi. Itu sudah tiba saat ini. Dan, Bradley tidak akan terus, memaksanya demi wajah, melihat Bradley, meninggalkan mereka, sendirian. Semua orang, tercengang, dan Aileen buru-buru meraih, tangan Bradley kakak. Bradley, kamu, kamu juga, harus membayar uang, untukku. Pergi, mana aku punya, banyak uang. Bradley, melepaskan tangan Aileen. sekarang, sekarang dia hanya ingin, melarikan diri dari sini. Sesegera mungkin, jika dia, tertangkap di belakang, dia, bahkan mungkin akan, dipukuli. Kali ini, Aileen tercengang, dan menatap Bradley dengan, tidak percaya. Dia tidak, pernah berpikir bahwa, Bradley akan menjadi orang. Seperti itu, kamu harus melunasi, semua uangnya sebelum, kamu bisa pergi. Kamu, hanya membayar dirimu, sendiri dan kamu tidak bisa, pergi. Kasir depan menolak untuk, menjadi dingin. Ketika Bradley, mendengarnya, dia, tercengang. Tampaknya, tidak ada dari mereka yang, ingin pergi tanpa, menghabiskan lebih dari, 1 juta yuan. Kamu tidak punya uang. Kamu berpura-pura menjadi, apa? Ternyata orang kaya. Palsu. Ini benar-benar buruk. Saya, tidak punya uang untuk, minum brandy apa-apaan. Lebih dari 1 juta. Di, mana saya bisa, mendapatkannya. Semua orang mengutuk, Bradley dan Aileen dengan, marah. Jika bukan karena, mereka berdua. Bagaimana? Bisa jadi seperti ini. Dev. Tolong bicara padaku. Biarkan aku pergi dulu. Dan, aku akan menghasilkan uang. Nanti, pada saat ini. Setelah Weni, melihat Dev dengan wajah, yang nyaman. Dia berjalan, mendekat dan berkata, dengan suara rendah. Bab 153. Kamu juga layak. Tidak peduli apa status. Dev jika dia dapat, membuat hotel regal, dibebaskan dari tagihan. Statusnya tidak boleh rendah. Jika dia ingin pergi, sepertinya dia hanya bisa, bertanya pada Dev. ketika semua orang melihat, mereka juga mengepung. Dev. Katakan saja sesuatu yang, baik untuk kita. Bagaimana? Kita bisa mengatakan bahwa, kita semua adalah teman, sekelas Ifone. Kita semua salah sekarang. Kita ditipu oleh Bradley dan, si Jalang Aileen. Bradley adalah seorang, munafik yang sok suci. Tampaknya kecurangannya, terhadap uang Ifone pasti, benar, tidak heran Ifone, putus dengannya. Dev, tolong, tolong bantu. Kami, semua orang memohon, untuk Dev. Dev bangkit, melihat, sekeliling pada semua orang, dan kemudian mengangkat, mulutnya apakah kamu, juga layak menjadi teman, sekelas Ifone. Sangat, disayangkan Ifone memiliki, teman sekelas sepertimu, aku bisa membiarkanmu, pergi hanya dengan satu, kalimat. Tapi aku akan, katakan, akhir seperti itu, adalah pembalasanmu. Kata-kata Dev membuat, wajah semua orang panas, dan mereka semua malu, turunkan semuanya. Setelah melihat ini, meja, depan berkata langsung, kepada penjaga keamanan. Ah, tidak, aku tidak mau, pergi, tolong-tolong. Wow, segera setelah mereka, dibawa pergi, beberapa, orang mulai menangis dan, melolong. Dan mereka, ketakutan setengah mati, dan beberapa orang bahkan, takut untuk buang air kecil. Jangan sentuh aku, aku, aku sangat akrab dengan, putri bosmu, jika kamu, berani menyentuhku, aku, pasti akan membiarkanmu, menembak. Bradley buru-buru berteriak, keras. Begitu saya mendengar kata, kata Bradley, penjaga, keamanan berhenti, dan, meja depan sedikit, kewalahan untuk sementara. Waktu, ketika Bradley melihat, bahwa orang-orang ini, terpana oleh dirinya sendiri, dia menghela nafas lega, dan, kemudian berkata dengan, arogan nona Yuki tertua, Anda, kami sangat akrab. Saya awalnya makan malam, hari ini, saya tidak ingin, bertanya padanya untuk, masalah sepele ini, tetapi, jika Anda berani menyentuh, saya, saya dapat membuat, Anda semua keluar dengan, panggilan telepon, dan, sekarang Anda melepaskan, saya, saya akan berpura-pura, tidak terjadi apa-apa, kali ini, meja depan, memandang Dave, karena, mereka semua tahu, hubungan antara Dave dan, Yuki, tetapi sekarang Bradley, mengatakan bahwa mereka, akrab dengan Yuki, dan, mereka tidak tahu apakah itu, benar atau tidak, Dave juga sedikit, mengernyit, ketika dia, hendak bertanya kepada, Bradley, sebuah suara tiba-tiba datang, apakah Anda, kenal Nona dari keluarga, Sue, segera setelah itu, seorang, gadis berjalan perlahan dari, pintu, Dave melihat dan, menemukan bahwa itu, adalah Yuki sendiri, melihat dengan dingin ke, arah Yuki yang masuk, dia, mengangguk dan berkata, ya, dan saya sangat akrab, dengan Nona tertua keluarga, Sue Anda dan sering makan, bersama, setelah berbicara dengan, dingin, Yuki terkikik, dan, Dave tidak bisa menahan, tawa, ternyata orang ini Bradley, tidak masuk akal, dan Dave, hampir mempercayainya, barusan, dan staff hotel lainnya, semua tertawa, Yuki tepat di, depannya, dan dia bahkan, tidak mengenalinya, namun, dia berani terus mengatakan, bahwa dia akrab dengan, Nona tertua keluarga Sue, apakah kamu tahu siapa, yang berdiri di depanmu, Dave bertanya pada Bradley, dengan ekspresi mengejek, ketika Dave menanyakan ini, Bradley mengerang di dalam, hatinya, merasa sedikit tidak, enak, benar saja, Dave, kemudian melanjutkan, yang di depanmu adalah, Nona tertua keluarga Sue, tahukah kamu, staff di sekitar tidak bisa, berhenti tertawa, dan Bradley, malu menemukan celah, untuk masuk, sudah larut, apa yang kamu, lakukan di hotel, Dave mengabaikan rasa, dingin yang memalukan, tetapi bertanya pada Yuki, apa yang kamu katakan, bisa kamu lakukan, tidakkah aku mendengar, bahwa kamu datang ke hotel, datang menemuimu, kamu, ditemani oleh wanita cantik, kamu tidak tahu seberapa, baik hidupmu, Yuki menatap Dave, dengan, aroma cuka dalam nada, suaranya, bab 154, tidak ada yang, diizinkan pergi, semua orang tercengang, ketika mereka melihat Yuki, dan Dave seperti ini, terutama yang dingin, dia, menatap Dave dengan tidak, percaya, pada saat ini, dia, akhirnya mengerti mengapa, hotel ini memberi Dave, tagihan gratis, Dave tersenyum ringan, apakah kamu cemburu, jangan terlalu sayang, hantu-hantu itu cemburu, Yuki memutar matanya, dan, melanjutkan, ayahku selalu, membicarakanmu, dan ingin, mengajakmu makan malam, di rumah, aku sibuk, akhir-akhir ini, mari kita ambil, dua hari, Dave benar-benar, menghindar, semua anak laki-laki yang, hadir memandang Dave, dengan rasa iri, iri dan benci, nona tertua keluarga, meminta untuk pergi ke, rumah untuk makan malam, tetapi Dave benar-benar, menolak, jika ini untuk meminta salah, satu dari mereka, bahkan jika, mereka berbaring tengkurap, mereka tidak akan ragu, Dave menolak kesempatan, seperti itu, hef, apa yang harus, disibukkan, masalahnya, adalah kamu akan menjadi, ketua perusahaan besok, kamu tidak begitu sibuk, Yuki sedikit tidak senang, ketika dia melihat bahwa, Dave telah menolaknya, tidak, aku tidak punya, waktu untuk mengelola, perusahaan untukmu, Dave melambaikan, tangannya lagi dan lagi, ketika semua orang, mendengar kata-kata Dave, mereka dipukul dengan, keras lagi, terutama Bradley dan, mereka yang baru saja, makan malam bersama, mereka semua pada awalnya, memandang rendah Dave, tetapi sekarang tampaknya, di depan Dave, mereka, seperti badut, besok kamu harus pergi, ayahku bilang sepertinya, orang dahulu menyeretnya, untuk mengajakmu kencan, aku mungkin ada, hubungannya denganmu, Yuki berkata dengan nada, yang tidak perlu, dipertanyakan lagi, Dave mendengar bahwa, Elias Gu mencarinya, mungkin karena penaroh, jadi dia mengangguk dan, berkata, baiklah, aku akan, pergi ke sana besok siang, hampir, Yuki tersenyum, sedikit, dan kemudian, melihat orang-orang Bradley, itu, melihat Yuki melihat ke sini, semua orang menundukkan, kepala, di depan Yuki, mereka seperti semut, kunci semuanya, jika kamu, tidak punya cukup uang, tidak ada dari mereka yang, diizinkan pergi, segera, orang-orang Bradley, itu didorong ke belakang, oleh penjaga keamanan dan, dikurung, banyak orang sudah mulai, menyesalinya sekarang, jika, mereka tidak mengejek Yvonne, sejak awal, itu mungkin tidak, akan berakhir seperti ini, bagaimanapun, mereka, membuli Yvonne tanpa, keluhan atau dendam, dan, itu karena hasutan Bradley, dan Aylan, tapi tidak ada obat, penyesalan di dunia, mereka, menyesal tidak berguna, sekarang, orang-orang ini, semua memandang Bradley, dan Aylan, jika bukan, karena dua orang ini, mereka, tidak akan menyinggung, Yvonne dan Dave, memikirkan, hal ini, tidak dapat, mengendalikan emosinya, lagi, mereka dengan kasar, memukuli Bradley dan Aylan, di sisi lain Dave, Yuki, awalnya ingin mengirim Dave, pulang, tetapi Dave tidak, setuju, mobil mewah Yuki, terlalu mempesona di, komunitas mereka, melihat, Dave pergi dengan mobil, sifiknya, Yuki menghela, nafas tanpa daya, sesampainya di rumah, Dave menelpon Yvonne untuk, mengabarkan bahwa dia, selamat, sedangkan Yvonne, tinggal di rumah Catherine, dia takut Catherine akan, memikirkan sesuatu, jadi dia, menemaninya dan, menghiburnya, melihat orang tuanya sudah, tertidur, Dave duduk bersilah, di kamarnya dan mulai, mengaktifkan teknik, konsentrasi hati untuk, menyerap energi spiritual di, sekitarnya, dengan operasi yang cepat, dari teknik konsentrasi hati, energi spiritual di sekitarnya, juga mulai datang ke kamar, Dave, sayangnya, energi, spiritual di sini terlalu kecil, dan tidak ada cara untuk, mengikuti vila bukit indah, untuk berlatih selama satu, malam penuh, kekuatan, Dave tidak meningkat secara, signifikan, tetapi kekuatan, spiritual di dantian bisa, terasa sedikit penuh, sepertinya saya masih, harus pergi ke vila bukit, indah untuk berlatih, energi, spiritual di sini, saya bahkan, tidak berpikir untuk, menerobos sampai monyet, lebaran, Dave merasakan hasil dari, suatu malam, dan merasa, tidak mungkin berkultivasi, seperti ini, bab 155, Departemen Penjualan, Perusahaan Kimia Harian, Sinyu, Billy memanggil semua, orang di Departemen, penjualan untuk rapat pagi, tetapi Dave belum datang, apa yang terjadi dengan, Dave, mengapa belum tiba, Billy bertanya setelah, melihat sekilas, kalimat ini ditanyakan, kepada Yvonne, lagi pula, hanya Yvonne yang tahu, mengapa Dave tidak datang, tetapi pada saat ini, Yvonne, juga khawatir, dia tidak, mengerti mengapa Dave, tidak datang, dia khawatir, jika sesuatu terjadi pada, Dave tadi malam, saudara Dave harus segera, datang, saat Yvonne berbicara, dia, mengeluarkan ponselnya dan, bersiap untuk menelpon, Dave untuk bertanya, ingat, Dave terlambat, bekerja dan dia didenda, dia, baru saja datang ke, perusahaan selama, beberapa hari, tapi dia, terlambat, Billy berkata dengan, ekspresi dingin, sekarang dia telah, menangkap pegangan Dave, tentu saja Billy tidak akan, melepaskannya, manajer Cui, bukankah, seharusnya Dave membual, kemarin bahwa dia bisa, menghapus kontrak, Diamond Daily Chemical, dan, dia terlalu takut untuk datang, hari ini, Ivonne tertawa dan berkata, dengan keras, itu mungkin, Billy, mengangguk, semua orang juga mengejek, Dave untuk sementara waktu, berpikir bahwa Dave tidak, datang hari ini, karena dia, terlalu takut untuk datang, karena pembicaraan, besarnya kemarin, lagi pula, kontrak Diamond, tidak begitu mudah untuk, ditanda tangani, apalagi Dave, sebagai penjual kecil, bahkan, jika Billy menemani Mona, berkali-kali, kontraknya, masih belum dimenangkan, tidak mungkin, saudara, Dave pasti akan datang, Ivonne membalas dengan, keras, dia percaya bahwa, Dave pasti akan datang, dan, dia tidak akan pernah, mundur karena insiden kimia, harian Diamond, jam berapa sekarang, saya, pikir dia terlalu takut untuk, datang, Ivonne tersenyum dingin, Dave ini, yang matanya, lebih tinggi dari atas, tidak, ada hubungannya selain, membual, Mona juga mengatakan, bahwa dia membenci Dave, untuk waktu yang lama, Ivonne cemas dan menelpon, nomor Dave, tetapi begitu telepon, terhubung, saya mendengar, suara dering, dan Dave, masuk ke kantor, Dave berlatih begitu banyak, tadi malam sehingga dia, bangun terlalu siang, saudara Dave, Anda telah, datang, saya pikir Anda, memiliki sesuatu untuk, dilakukan, melihat Dave datang, Ivonne, buru-buru menyapanya, apa yang bisa saya lakukan, hanya saja saya bermain, terlalu larut tadi malam, saya, hanya bangun terlambat, Dave tersenyum sedikit, Dave, kamu akan bekerja, sekarang, kamu harus tahu, waktu, sekarang kamu, terlambat 10 menit, menurut peraturan, perusahaan, kamu akan, didenda 500 yuan, Billy berkata keras kepada, Dave, Dave baru bertugas selama, beberapa hari, saya, khawatir dia belum, mendapatkan upah 500 yuan, dia didenda 500 yuan, karena, terlambat, yang memang, banyak, manajer Cui, apakah terlalu, berat untuk menghukum, karena terlambat sekali, selain itu, saudara Dave, terlambat untuk pertama, kalinya, jadi dia harus diberi, kesempatan, Ivonne memohon untuk Dave, aturannya adalah aturannya, tidak ada yang bisa, dibicarakan manusia Billy, tersenyum dingin, hukum saja, tidak masalah, titik, Dave tidak peduli, melihat bahwa Dave tidak, peduli sama sekali, ini, membuat Billy sangat marah, jadi dia berkata kepada Dave, Dave, apakah kamu masih, ingat apa yang kamu katakan, kemarin, keluar dari sini, sendiri, tidak masalah, setelah, Dave selesai berbicara, dia, duduk di tempat kerjanya, tanpa memperhatikan Billy, melihat sikap Dave, Billy, hampir mati karena marah, tetapi ketika dia memikirkan, jalan keluar segera Dave, suasana hati Billy jauh lebih, tenang, saudara Dave, Catherine, memberi tahu saya kemarin, bahwa salah satu teman, sekelas kami bekerja di, perusahaan Diamond, dan, sekarang dia tampaknya, menjadi direktur kantor, saya, akan pergi dan, menemukannya, mungkin, kemungkinannya lebih tinggi, Yvonne mengikuti Dave dan, berkata, terima kasih sudah mendengarkan, cerita novel perintah Kaisar Naga, sampai jumpa di cerita selanjutnya.